Hai ini adalah waster PB318 EA dan kita akan pasang kita akan tutorial bagaimana cara pasang waster PB318 EA waster pump dengan sistem plosfit sebelumnya kita akan bongkar dulu unitnya dan plosfitnya kita akan luar nah ini unitnya ini unit Pompanya ini sistem plosfitnya plosfitnya seperti ini dia pakai model kuningan nanti dijelasin plosfit itu sisinya kayak gimana oke pengertian sistem plosfit adalah ketika ada dorongan air per yang ada di dalam sini nih nih terunjuk saya ibaratin adalah eh air begitu air ini masuk dia akan eh apa kabelnya ini akan kita nyambung nih positif jadi apa eh memerintahkan pompa untuk bekerja nah sistem plosfit ini bagusnya adalah berdasarkan gravitasi jadi nggak bisa kalau air pipa naik lagi ke atas setelah setinggi di atas torrent bisa kan nggak bisa nah kayak gini nih sistemnya per kayak gini nah ini sistem plosfit Oke kita akan pasang ini ini udah jelas ada tanda panasnya nih guys berarti ini air masuk dari sini keluar disini dan plosfit dipasang di setelah air keluar dari pompa kita disini nih nah kita akan pasang dulu dan ini nanti akan sambung ke disini nah disini ada kabel buat kabel nah ini dipasang pakai seal tip nah yang ini kalau dipasang atau enggak ini sebutnya murkopling nah murkopling ini bisa dipasang atau enggak pilihannya kalau kita nggak usah dipasang karena kita akan langsung masuk ke sdd dari satu in ke tiga perempat ini kita di berdekat lagi tuh ya kan ini input input outputnya satu in kita akan kombinasi ketiga perempat oke yang bagian input air juga pakai std satu ini ketiga perempat nah yang ini kabel plosfit ini disabung ke bagian oh sorry sini nih nah ini ada ada nah yang mentir ini ini adalah buat sambungin ke gini nih Oke saya akan sambung dulu pasangnya gampang tinggal klik aja pasang gitu sekarang baru kita akan setting ke torrent nah ini setelah pasangnya nih jadi dari torrent dipasang stock run pasang watermore nah watermore ini dipasang setelah stock run jadi kalau ada apa-apa gampang lepas stock runnya baru ke pasang pompa unitnya ke plosfit pasang watermore lagi jadi begini nih tampilannya watermore itu disisi kiri disisi output sama disisi input jadi kalau ada apa-apa kita gampang lepas gitu tuh kan sudah selesai deh kan kalau video ini membantu jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih nah ini setelah pasang nih kekurangnya kenceng banget Oke jangan lupa like share dan komen jika ya